Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah luar biasa Belajar PAI sungguh menyenangkan Allahu Akbar Yes Islam Islam Yes Anak-anakku untuk mengawali kegiatan baca kita pada kali ini Marilah kita berdoa bersama-sama Dengan diawali bacaan Ta'awud dan Basmalah bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Wajalni min ibadika salihin Amin Ya Rabbal Alamin Baikkan anakku Kita bertemu kembali di pembelajaran PAI kelas 2 semester 1 Hari ini kita akan belajar tentang ketentuan ikomah Baikkan anakku untuk tujuan pembelajaran kita di pertemuan kedua tentang ketentuan ikomah Yaitu yang pertama kalian dapat menjelaskan pengertian dan ketentuan ikomah Serta dapat mempraktekan ketentuan ikomah dengan baik dan benar Anak-anakku silahkan amati gambar berikut ini Terdapat dua gambar yang berbeda Nah gambar satu Terdapat seorang anak yang sedang mengumandangkan ikomah Gambar kedua Terdapat orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah Kita masuk di pengertian ikomah Ikomah adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera didirikan Setelah ikomah dikemandangkan Jamaah langsung menempati dan meluruskan barisan Nah membaca ikomah sebelum sholat hukumnya sunnah Ada beberapa ketentuan dari ikomah Ketentuan tersebut sama dengan ketentuan adhan Yang telah kita pelajari sebelumnya Nah tata cara ikomah Yang pertama Yaitu dalam keadaan suci Yang kedua menghadap kiblat Yang ketiga Kedua tangannya menutup telinga Yang keempat berdiri Kemudian yang kelima Menyambung tiap dua kalimat takbir Dalam satu nafas Dan menambahkan kalimat Kodok kol mati sholah Sebanyak dua kali Nah berikut adalah bacaan ikomah dan jawabannya Jika di adhan Bacaan tersebut dibaca dua kali Tetapi di bacaan ikomah Bacaan tadi dibaca sebanyak satu kali Dan setelah bacaan khaya al-falah Ditambah dengan bacaan kodok kol mati sholah Sebanyak dua kali Baik anak-anakku Coba kita praktekkan Bacaan ikomah bersama-sama Allahu akbar Allahu akbar Ash'hadu an la ilaha illallah Ash'hadu anna muhammadan rasulullah Hayya ala s-salam Hayya ala al-falah Qad qamati s-salam Qad qamati s-salam Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Adik-adik Demikian pembelajaran kita kali ini Kita akhiri Dengan membaca hamdalah Dan doa kafaratul majlis Alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma Wabihamdik Ash'hadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik Adik-adik Bapak berpesan Jaga sholat Jaga kesehatan Bantu orang tua Dan Selalu membaca Al-Quran Kita bertemu kembali Di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma Subhanakallahumma Subhanakallahumma